Gue jamin pasti kalian bakal ngiler deh ngeliat sate telur muda dan juga kulitnya yang tebel banget hmm, jualan di Taman Lawang kalian pasti tau ya Taman Lawang tempat apaan tapi kalo jam makan siang, ramenya kalian bisa liat sendiri guys hmm, gue bakal cobain katanya ini enak dan juga dagingnya gede-gede gimana rasanya? temenin gue makan yuk, takis bos atau enggak kalo kalian tau dengan daerah Taman Lawang nah, malem-malem banyak yang begitu nah, ini kalo pagi begini guys tapi ada yang makan gak bang? yang kalo malem-malem disitu bang? kalo malem-malem disini mah, iya bahkan makan gak gak, jajan sering gede-gede tuh, toru mudanya nih, harta karunnya nih iya, gede-gede semua, iya, gede-gede semua gini malah depan hmm bang, ini kalo sehari, jualan bisa bawa berapa tusuk bang? kalo bawa itu 1.200 bang katanya kalo ada pesan sampai 2.000 katanya? iya, kalo ada pesan acara lebih dari itu yakin mau gak sebelah siang? iya emang iya? iya soalnya dapet kadang-kadang suka pede, tapi salah hahaha siang hari ini, gue lagi mau ngajakin kalian menikmati sebuah tempat makan ini ada di daerah Semenep ya? Semenep deket Taman Lawang nah kalo kemarin kita di daerahnya sampai mencoba yang ketuprak ya? ketoprak CRB apa namanya? Cirebon nah, di sebelahnya kemarin pas gue lagi makan ketoprak, kalian lihat tukar sate ayam kayaknya enak eh pas gue lewat tanya-tanya dia jual sate kulit, ada sate telur, ada sate kambing emang kalo pagi-pagi itu kita butuh asupan-asupan kolesterol? iya butuh yang bikin kenceng-kenceng kepala butuh yang bikin kepala-kepala cenah-cenut nah ini yang paling baik nih semoga ini jadi rekomendasi sate ayam yang enak atau sate kambing atau sate kulit yang enak di daerah Semenep jadi mungkin teman-teman yang kerja di daerah Kuningan Cia Budi atau Sudirman pengen makan sate ayam bisa kesini gue nggak tau harganya berapa, tapi kemarin kita sampai datang kesini ya Ander kita jam setengah 1, jam 1 tuh udah banyak yang habis berarti rame bahkan nih pas gue dateng aja, abangnya lagi ngebakar ngebul terus pak isigila apanya kalo pagi gucigeng 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 kita bakal cobain sate dan telur muda, Ca Ahmad pas banget gue pake baju takis bos gambar tukang basho oh sate, sorry langsung digas, sate sate cuman sebelum banget penerbit teman-teman abis teman-teman bos abis gak ketinggalan kok abis upload video btw emang banyak yang salvo ketahuan gue cantengan guys sorry guys, ya ini sama juga youtube guys gak asok benda kan gini guys apa tuh? main bes iya kan benda kan? sate ayam Ca Ahmad sate telur muda, sate kambing, sate kulit kok kira rame lu ya nih yang besen nyanyi dong hah? wuih belum nyanyi gue S.T.M.A. sate telur muda Ahmad siapa ini Raffi nih? bukan digabung oh bukan digabung keren sama Raffi Ahmad, langsung aduh kaget gue yuk kita cobain yuk bang selamat pagi, assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Ca Ahmad iya oh berarti Ca Ahmad langsung nih? yang Ca Ahmadnya yang lagi bikin bumbu ini yang.. oh ini yang pakai baju-jauh? iya apa sih orang adek kakak? oh sama adek kakak? saya perwakilannya aja berarti Ahmad dan? Mubarak Abang Ahmad dan Abang Mubarak bang ini buka deh jam berapa sih sebenarnya sih bang? kalau sebenarnya sih setengah 11.11 bang sampai jam? sampai Maghrib beres-beres lah kemarin tapi setengah satu-satunya ada banyak yang habis tuh lagi Ibalkan jatuhnya itu lagi tanggal muda nggak usah lagi oh jadi abis gajian oh nggak arti gue jadi kalau abis gajian pada flexing makan sate ga sih? hahaha anak-anak dulu makan sate yoi akhir bulan Indomie hahaha disini udah jual berapa lama bang? kalau dari zaman bapak itu tahun 80-an bang oh berarti abang ini generasi kedua ya? iya generasi kedua awalnya dari bapak? dari bapak berarti total ada berapa tahun ya bang ya? saya aja belajar itu tahun 2006 2006 lagi jaman sekolah kita ada nggak sih 20 tahunan bang? kurang lebih bang kurang lebih ya? awalnya keliling atau memang udah mangkal? kalau zaman bokap itu keliling baru mangkal abis mangkal itu baru disitu tapi dulu bokap keliling ya? kelilingnya sekitar-sekitar sini jamannya pikulan dulu oh kayak gini bang ya? kayak baju saya? nah bener nah ioi ada ciri khasnya merah ada ciri khas madura ya? adura betul badu ya? saya sebut nan kanan dari kiri di aplikasi OJOL udah ada ya bang? di aplikasi OJOL itu udah ada namanya apa? Cate Ayam Pak Ahmad wah iya teman-teman mungkin ya tinggal jauh bisa pesen via Ojek Online ini patokannya sebenarnya deket tempat pusat ikan hiasu menep ya bang ya? atau nggak kalau kalian tahu dengan daerah Taman Lawang nah malem-malem banyak yang begitu nah ini kalau pagi begini guys suasana paginya begitu banyak orang pedagang malemnya banyak yang dagangin apanya? kalau yang malem? tapi ada yang makan nggak bang? yang kalau malem-malem disitu bang? kalau malem-malem disini bang iya kan makan gak gak? jajan sering ya tapi ada yang makan yang jaga-jaga disitu? enggak ada bang enggak ada bang guys sebelum dagang eh sebelum jualan makannya lebih strong kita makan kambing pas stamina ya itu paham berarti ada sate kambing ayam ayam kulit kulit telur muda biasanya orang kesini banyak yang kesan apa bang? biasanya kalau minat itu ayam bahkan campur itu sering minatnya kok campur apa aja bang? paling 5 ayam 5 kulit 5 kulit gitu di harga berapa bang? itu kalau seporsinya itu 5 ayam 5 kulit itu 20 kalau kambing? kalau kambing campur itu 28 kalau telur muda itu kalau seporsinya 33 oh 33 eh murah ya guys udah mau lontong semua tuh? ya apa semua lontong wih sedap banget iya seporsinya juga kalau bukan waaaah gak tambangnya kalau mau muda-muda ke sini bisa guys saya sih masih muda sih sebenernya ini telur mudanya dibungkus tuh bang wah mantep guys tuh telur mudanya nih harta karunnya nih iya semua ini iya yaudah bang saya pesen sate kambing seporsi bumbu kacang bumbu kacang lalu ya sate campur deh 5 telur muda 5 ayam sama 5 kulit aja gitu banyak campur gitu kan 15 15 kita cobain gimana sate ayam Cak Ahmad di Dara Jalan Sumeneb bang kalau bahasa Maduranya sampai berjumpa lagi apa sih bang? mantar ketemun pole mantar ketemun pole iya mantar ketemun pole bener-bener nyaman iya siap pade-pade berus kok jangan aja ya tuh gua gak ngerti tolong nanti dikasih teksnya ya pade-pade berus itu semuanya pada-pade sehat gitu amee panjang juga sih kalimatnya susah buat dicot pagi main cuman yang orang-orang Madura gua rasa pasti tau nonton video ini bang kita cobain ya oke gimana rasanya? terima kasih sama-sama bang nah ini dia pesenan gua hari ini di sate Cak Ahmad temennya Raffi Ahmad amin dong amin pak amin pak nanti isinya kayak lagi tes Raffi nama anaknya Cilung namanya gua sempet dalam tiktok ada tiktoker nanya orang sunda gitu nama foto cipung dibilangnya Cilung gak lucu ya kita bakal cobain ini gua pesennya 2 porsi pertama ada yang campur guys ini yang kulit telur muda sama daging ayam sebetulnya kalo disini kebanyakan biasanya yang daging ayam sih cuman gua kalo dalam sate kulit ya selalu tempting aja sama ada sate kambiang ya ini sate kambing nah gua suka sate kambing disini dia ada kombinasi daging ada lemak ada dagingnya jadi kalian makannya ga bosnya ga cuma daging tok ya gua butuh sesuatu yang juicy ada yang menelih-menelih remur itu butuh dari lemaknya cuman sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya amin first thing first kita coba lihat sate ayam bumbu kacang wah bumbunya tebel juga ya wah mantep bro coba lu bumbu kacangnya takis takis bos kok bumbu kacangnya enak bang bang tapi nih maksudnya bisa request pada saya bumbu kacangnya ya bisa bisa ini ga sesuai request atau permintaan kalian dagingnya ini pakai bagian dada nih tapi ga kering ya hebat tuh ini yang gua tunggu-tunggu guys tapi kita kasihnya kehabisan nih jadi ada kesini lagi dateng demi sate telur mudanya enak sih gua ga heret kenapa mereka bisa rame ya kalau jangan makasih yang selain pegawai-pegawai dari sini kebenaran anaknya OB ya iya titipan-titipan gitu ya agak mage nah apa sih makasih ini langsung kan bisa kenalan sama abang ya sama abang ya iya iya juga coi mulanya gede-gede ya makannya puas kalau dia yang kurang yang temukan leal nah, susu ini tidak enak kulitnya mantap ya kebanyakan sate ayam tuh, dia punya kulitnya tuh cuma pakai daging jadi ada daging, kulit sama daging kalau dia ada yang full kulit doang, jadi makannya enak gue suka bumbu kacangnya sih, bumbu kacang itu dia nggak begitu halus masih ada tekstur kayak canggih atau gernyol-gernyolnya jadi pas dimakan tuh, pas dimukul tuh, tekstur bumbu kacang itu tebel banget ya gurih, terus wangi mantap ya kita coba sarang yang saya sate kambing ya guys ya ini kalian bisa request pakai bumbu kecap, kalau nggak pakai bumbu kacang tadi, gue rasa kayak bumbu kacang, cuma abangnya kayak lupa deh ada acar bawangnya, tomat, cabai rawit ya dan juga sate kambingnya the best loh, dia kombinasinya dari daging, lemak daging tuh takis takis bud bagus nih daging, nggak bawa perengus jadi makannya enak ada nasi ada lontong sebetulnya, cuman gue biasanya mau shooting lagi enak banget kita gabung ke bumbu kacang aja iya gue soalnya cipi klamah satu soalnya ke bumbu kacang nih, kita aduk ke bumbu kacang wah, mantap wah, udah kena bumbu kacang gitu wah, ada kambing enak sih, potongannya gede-gede untuk harga yang dikasih 20 ribuan tadi ya harga kami tiga-tiga ya enak sih tebal, dagingnya nggak bau, terus juicy, masaknya pas yang gosong-gosong banget jadi nikmat sih makanya pas gue kesini ngeliat makan rame tuh kayak make sense yang makanannya-makanannya enak jadi gue satenya nggak mahal nyaman tak ya alhamdulillah, jangan lupa mampir tuh, ngapain? makan ase omang sate kayak yang lain lagi ya sih temen-temen, wajib coba yang kesini sate ayam, sate kambing, sate telur muda, sate kulit Cah Ahmad nanti alamat lengkapnya kita masukin di bagian klub deskripsi datang jadi bagian jari-jari buat yang jual buat nilai sate Cah Ahmad yang telur muda sama yang kambing, sama yang kulit sama yang ayam kita kasih nilai 9 dari 10 wuih coba ya cuman kalau sini wajib coba yang telur mudanya cuman jangan kesiangan karena cepet banget habis udah, gue makan dulu nanti kita sambung lagi pas mau bayar yes ya iya, oke Bang kenyang banget Bang, ini kalau sehari jualin bisa bawa berapa tusuk Bang? kalau bawa itu 1200 itu mau sate telur muda, kambing, ayam, gulit, campur itu Bang cuman katanya kalau ada pesan sampai 2000 kan ya? iya, kalau ada pesan acara lebih dari situ bisa sampai 2000 kadang-kadang bawa berarti mulai masak, biasanya kok tiap aja jam hari Bang? pagi, oh pagi pagi 5 subuh tuh jam 5 subuh udah mau nusuk-nusukin tuh aduh mulai ngiri, sate ketika pasar Bang orang pada tidur, Anny udah pada bangun duluan gitu iya, rezekin masih bangun-bangun, nggak dipatok sama ayam ayamnya dipatok sama tuang sate namun ayamnya dipatok dulu, ayamnya dipotong gitu iya, jadi untung ya jadi rezekinya nggak hilang gitu berarti dari zaman boka sampai sekarang bumbu semua sama ya? sama gitu turun-menurun paling perbedaan cuma bumbu doang, agak tambahan oh, udah mau dikasih dikit oke Bang, tadi total berarti berapa duit nih Bang? tadi saya makan yang kambing sporsi, yang campur 15 anda apa tadi? 5 kulit, 5 kulit iya oh, berarti yang saya 22, 33 kan? yang kambing yang campur kan? iya, 33 sama 32 total 66 66 bang bang 68 itu sama nasi ya? sama nasi, iya 28 jadi total? 65 sama 28, berarti 93 93 sama kerupuk 1 65 itu kelahiran saya, tapi kurangi setahun oh gitu Bang, tapi nggak panas Bang ya? dagang lo gini Bang, udah biasa ya? itu saya dulu awalnya putih karena segitanya asap, baginya yang putih, putih yang hitam itu dulu putih cuma kebanyakan dagang satenya jadi hitam sekarang putih giginya giginya putih ada lagunya tuh lupa aku lagi sih bang, terima kasih banyak oke Bang semoga saya doain berkah terus satenya amin, amin bang semoga di video-in makin banyak yang datang juga dari 1200 jadi 10 ribu amin, amin bang bang, ijin nanti nempel stiker kecil boleh nggak bang? boleh, boleh biar teman-teman tau pernah di review sama saya nah bener, itu ada stiker itu banyak juga oh banyak ya? okelah, kalau gitu bang ijin pulang dulu ya oke, sama-sama kapan-kapan waktu kita kesempatan mampir lagi nyobain makan sate cahhmad yang paling mantap yoo bang ijin pulang dulu terima kasih banyak assalamualaikum bang wabarakatuh dengan ini, sate cahhmad mendapatkan stiker dari bangun pin wesssila, the best bro langsung dari tengah-tengah nih guys ini apa? es kelepah aku udah main iya kau siap, semoga stikernya berjeki guys eh kita belum benar minum ya? belum sekian video kali ini, terima kasih teman-teman udah nonton video sampai selesai jangan lupa cobain sate ayam dan sate kami cahhmad di daerah Jalan Sumeneb nanti alamat lengkapnya gue masukin di kolom deskripsi klik tombol like gunakan kolom komen lebih banyak lagi jangan cuma buat nge-hate dan pastikan klik tombol sasco jangan tinggalkan kalau gue bisa buat video selamat bertemu di video maka selanjutnya jangan lupa buat stiker stay awesome baru lagi pakai tanah pantai guys habis latihan kaki pakai telana, mau bangun dari berak aja sakit, kaki sakit, tangan-tangan tengan satekhm